Intro Refleksi akhir tahun 2017 bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, Forkopimda, Forum RTRW dan LPM Sekota Banjarbaru Kembali digelar Sabtu Malam, 30 Desember 2017 Bertempat di Gedung Olahraga Rudir Senawan Banjarbaru Acara ini turut dihadiri oleh Kapolres Banjarbaru, Ketua Forum LPMD Banjarbaru Kepala SKPD-SKPD Banjarbaru, Ketua RTRW Sekota Banjarbaru Dan beberapa organisasi lainnya yang ada di Kota Banjarbaru Dalam pertemuan rutin ini, beberapa video program dan keberhasilan pemerintah Kota Banjarbaru juga ditayangkan Hal ini tentu saja menjadi salah satu bukti kemajuan Kota Banjarbaru sebagai kota berkarakter Di bawah kepemimpinan Nazmi Adani dan Danmawan Jaya Dalam sambutannya, Nazmi mengatakan Tak lain Kota Banjarbaru dalam 5 tahun kepemimpinannya akan terus berganti Tahun 2017 Banjarbaru berubah Tahun 2018 Banjarbaru berinovasi Tahun 2019 Banjarbaru juara Dan tahun 2020 Banjarbaru dua kali lebih jauh Setiap tahun, pemerintah Kota Banjarbaru bersama dengan Forum RTRW Kita menggagat pertemuan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat secara langsung Kalau kepada DPR, kita ada LKPG, ada pertanggung jawaban yang disampaikan di dalam rapat pemerintah Tetapi dengan publik, kami harus menyampaikan ini Ini yang telah kami lakukan Terbukaan itu apa ya? Inilah komunikasi yang kita bangun Dan Alhamdulillah dari Ketua Forum RTRW Sehingga tidak ada kebuntuan komunikasi Apapun di Banjarbaru ini, karena Banjarbaru dalam milik kita bersama Ketua Forum RTRW Sekota Banjarbaru, Samcul Hidayat, turut menyampaikan Acara refleksi tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk kebersamaan antar RTRW dengan pemerintah Kota Banjarbaru Harapan saya ke depan RTRW agar wajib hukumnya membantu program-program yang sudah jelas dan nyata Yang digagas oleh wali kota dan wali kota Banjarbaru Kalau manfaat dan tujuannya sangat bagus, karena kita bisa mengevaluasi kinerja Kita bisa melihat keberhasilannya Acara refleksi ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada Ketua RT Teladan Oleh wali kota Banjarbaru, didampingi oleh wakil wali kota Banjarbaru Dari kota Banjarbaru, Dema, Anafi, Redaksi Delapan.com melaporkan